Bukan main DCII jadi saham multi-bagger Padahal baru listing 6 bulan yang lalu Harganya naik sampai dengan 14.000% Dari 420.000 sampai sekarang 59.000 Bener-bener bukan main Bahkan DCII masuk 10 besar bitcap di Indonesia Bank BNI dan gudang garam pun lewat loh bro Bukan main Kok bisa ya DCII meroket gitu? Masih bisa naik atau malah turun ya? Yang belum punya gimana ya? Tonton video ini sampai akhir ya Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk daftar M-TRED sekarang di mtred.id slash whatsapp Atau klik di bawah sini ya Buat kamu yang belum tahu siapa itu DCII DCII itu merupakan perusahaan bernama DCI Indonesia Penyedia data center terkemuka di Indonesia Menyediakan layanan infrastruktur data cloud dan operator terkemuka di Indonesia Selain itu, DCII juga mengklaim bahwa mereka memiliki pangsa pasar data center co-location Sebesar 50% dari kapasitas yang tersedia di Indonesia Bisnis data co-location adalah penyedia tempat dan peralakan seperti komputer dan juga bandwidth internet Kalau kamu pernah dengar cloud server, co-location server ini sudah ada sebelum era dari cloud server Lalu, apakah DCII ini merupakan bisnis teknologi jadul? Nggak gitu juga Cloud server dan co-location server kalau disatuin bisa jadi cloud hybrid server loh For your information, di Indonesia ini belum banyak cloud ataupun data center yang tersedia seperti DCII Jadi, DCII ini bisa dibilang sebagai pionir data center yang dimana sudah sekelas AWS, Google, maupun Apple Nah, udah tahu kan DCII itu perusahaan apa? Sekarang kita intip analisis teknikalnya yuk Oke, sekarang kita masuk ke analisis teknikal dari saham DCII, DCI Indonesia Secara teknikal, teman-teman yang tradis dapat lihat bahwa DCI ini sudah menguat signifikan Apabila kita perhitungkan dari awal kenaikannya di tanggal 31 Mei sampai dengan harga penutupan kemarin Yang dimana hari ini ditutup suspend seperti itu ya Bapak Ibu sekalian DCI ini sudah menguat sampai dengan 400% Sehingga secara teknikal sudah naik signifikan, sudah rawan profit taking dan sudah rawan terjadi koreksi Sehingga untuk entry ataupun beli saham ini sudah sangat beresiko Resikonya sudah cukup tinggi Dan apabila terjadi penurunan, maka kita dapat perhitungkan arah penurunannya sampai mana Kita bisa lakukan perhitungan dengan menggunakan Fibonacci Retracement Kita tarik dari high sampai dengan low, terdekat, swing low Dan dimana kita dapatkan bahwa support yang dapat diuji oleh DCI Apabila terjadi penurunan adalah di area Fibonacci Retracement 0,618 Yaitu di area 40.816 So, buat teman-teman yang belum punya, bisa menunggu saja Wait and see terlebih dahulu saja Tunggu adanya penurunan ke area support 40.800 Seperti itu untuk DCI Buat teman-teman yang sudah punya, bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila view-nya untuk jangka pendek untuk mengamankan profit teman-teman sekalian Begitu analisis teknikal dari DCI Gimana guys, sudah tercerahkan kan kenapa DCI ini harganya naik terus? Karena harganya sudah naik tinggi, mending kamu waspada deh, jangan FOMO ataupun kejar harga terus Sekian dulu video dari kami, thanks for watching, salam profit! Jangan lupa download aplikasi Entret di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!